Intro Assalamualaikum teman-teman semua Pada kesempatan kali ini kami dari tim KKN Universitas Islam Indonesia Unit 263 akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tentang bagaimana sih cara merancang karya ilmiah yang baik dan benar itu Nah disini kami juga akan menyampaikan sedikit materi-materi terkait dengan merancang karya ilmiah dan juga akan memberikan tips dan trik ke teman-teman semua bagaimana sih menulis karya ilmiah itu Nah di jaman sekarang pun menulis sebuah karya ilmiah itu tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja tetapi juga dilakukan oleh siswa sekolah terutama pada siswa SMA kelas 11 yang sudah mulai belajar cara merancang karya ilmiah dalam pelajaran Bahasa Indonesia Alasan menulis karya ilmiah Kenapa sih kita harus menulis? Nah catat ya, siapapun yang menulis sebuah hal maka ia akan dikenang tanpa harus jadi orang terkenal Sebuah tulisan tak hanya mencitrakan isi hati dan pikiran penulisnya loh namun juga mengabadikan diri sang penulis Apalagi nih jika sebuah tulisan bisa menginspirasi dan dijadikan acuan oleh orang lain Wah pastinya membakakan ya Yang kedua membiasakan diri untuk menyampaikan ide atau gagasan dengan terstruktur dan sistematis Nah siapa disini yang udah tau definisi dan macam-macam karya ilmiah? Oke, karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan dan bukan fiksi Ingat ya teman-teman, bukan fiksi Lalu, macam-macam karya ilmiah ada tiga nih teman-teman Yang pertama ada karya ilmiah bentuk populer Kedua ada bentuk semi-formal Dan yang ketiga ada karya ilmiah bentuk formal Terus, apa aja sih ciri-ciri dari ketiga bentuk karya ilmiah tadi? Ini dia nih teman-teman Ciri dari bentuk populer adalah bahasa yang digunakan dalam penulisannya itu santai dan kalimatnya pun sederhana Tapi meskipun santai, tetap aja ya tidak berupa sendagurau dan tidak bersifat fantasi Bentuk populer ini sering dijumpai di media masa seperti artikel di koran, majalah, bahkan media daring loh Yang kedua, ciri bentuk semi-formal yaitu bahasanya formal Namun, struktur dari semi-formal lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk formal Strukturnya meliputi pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan Misalnya nih, makalah dan laporan, tentunya tahu dong Ketiga, ciri karya ilmiah bentuk formal Yaitu bahasa yang digunakan tentunya formal dong ya Dan karya ilmiah bentuk formal juga disusun berdasarkan metodologis yang komprehensif atau menyeluruh Contohnya nih, seperti jurnal dan penelitian Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat dari menulis karya ini itu Nah, disini ada 4 manfaat yang akan saya jelaskan Manfaat yang pertama, untuk mengasah atau mengembangkan kemampuan menulis dan analisis teman-teman Dengan hal ini, menulis karya ilmiah akan memudahkan teman-teman dalam menulis nantinya sewaktu di perguruan tinggi Jadi sudah tidak asing lagi dengan menulis karya ilmiah Manfaat yang kedua, yaitu untuk membantu teman-teman dalam pengembangan studi akademik Nah, dengan menulis karya ilmiah ini, teman-teman pasti akan memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas Yang akan mengembangkan studi akademik teman-teman Mungkin dengan membaca beberapa topik atau memberi ide dari sebuah penelitian atau pengetahuan lainnya Membuat teman-teman itu lebih memahami sebuah materi yang akan didapat dari studi akademik teman-teman Terutama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Manfaat yang ketiga, dapat melatih menggambungkan hasil pembacaan dari sebagai sumber Nah, contoh seperti teman-teman membaca sebuah sumber Dan mengambil intisarinya saja, lalu mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang Hal itu dapat melatih teman-teman juga dalam mendapatkan ide atau ide pokok dari bacaan tersebut dengan mudah di pembelajaran lainnya Manfaat yang terakhir, yaitu dapat membantu teman-teman dalam terbiasa dengan kegiatan perusahaan Seperti mencari bahan-bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku Nah, otomatis teman-teman juga akan lebih sering datang ke perpustakaan Selanjutnya, apa saja kesulitan dalam menulis karya imia itu? Nah, yang pertama itu rasa malas Karena semua rasa malas itu akan membuat kita menjadi tidak fokus dalam menulis Dan akan menghambat kita dalam mengerjakan karya imia Yang kedua, yaitu kecemasan yang berlebih Seperti takut tulisannya jelek, takut openingnya salah, takut tulisannya tidak disukai orang lain Dan membandingkan hasil tulisannya dengan punya orang lain Semua hal itu juga dapat mempersulit teman-teman dalam menulis karya imia Oleh karena itu, teman-teman harus percaya diri dengan apa yang telah teman-teman tulis Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pertama, teknik merancang ide menulis Yang kedua, teknik kepenulisan karya ilmiah Dan yang ketiga, yaitu tips menulis karya ilmiah Nah, kawan-kawan semua, disini garis besar dalam hal tips untuk melancarkan kreativitas menulis karya ilmiah Kami bagi menjadi dua poin Yang pertama adalah autentik mengenai perancangan ide Dan yang kedua, mengenai teknik kepenulisan Dalam hal teknik merancang ide menulis Sebagai mana telah kawan-kawan lihat di media yang teman-teman lihat Terdapat empat poin penting yang sekiranya akan membantu teman-teman dalam merancang suatu ide karya ilmiah Yang dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik Yang pertama, yaitu asli atau orisinil Nah, maksud daripada aspek asli atau orisinil disini bahwasannya Ide yang teman-teman tulis dalam suatu karya ilmiah bukanlah hasil plagiasi Melainkan hasil buah pikiran dan gagasan teman-teman sendiri yang diserap berdasarkan banyak hal yang ada di lingkungan sekitar teman-teman Kemudian yang kedua, yaitu peka dengan kondisi sekitar Menggali suatu ide, menuntut kreativitas yang tinggi Sehingga kita dituntut untuk menjadi peka dan mampu menelusuri serta menganalisis masalah-masalah apa saja yang ada di sekitar lingkungan kita Beserta membuat atau merancang sebuah gagasan sebagai solusi daripada menghadapi masalah tersebut Kemudian masalah yang ketiga, yaitu bermula dari hal yang dekat Nah, seorang peneliti atau seorang penulis umumnya menulis membuahkan ide-ide yang berasal dari hal-hal yang dekat daripada dirinya Sehingga kedekatan baik itu secara tempat, waktu, minat, emosi, maupun ketara wakilan Akan menjadi suatu unsur yang sangat kuat dalam menggali ide dan gagasan yang lebih dalam dan lebih komprehensif Kemudian yang keempat adalah gagasan yang terfokus Ide gagasan yang bagus adalah ide yang fokus Tidak meloncat antar ide dan terfokus dalam suatu gagasan dalam suatu karya ilmiah Nah, poin-poin ini sangat penting untuk teman-teman terapkan dalam merancang suatu ide karya ilmiah Menulis karya ilmiah Nah, disini ada lima poin yang harus teman-teman perhatikan yaitu berkaitan dengan sudut pandang Teman-teman harus memilih sudut pandang mana yang teman-teman pilih dalam menulis suatu karya ilmiah Kemudian yang kedua terkait metode yang tepat Sebagaimana telah dijelaskan teman saya sebelumnya Bahwasannya, setiap karya ilmiah memiliki metodenya masing-masing sehingga teman-teman harus tepat dalam menggunakannya Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa jelas Harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan Sesuai kaedah bahasa Indonesia Yang keempat, sismatis Jadi antar paragraf memiliki keterkaitan dan elaborasi yang baik sehingga tidak loncat-loncat pembahasannya Kemudian integral dan logis Sehingga apa gagasan yang teman-teman curahkan dalam karya tulis tersebut dapat disampaikan secara tepat dan jelas Kemudian untuk tips menulis karya ilmiah disini terdiri dari empat hal Yang pertama, bermula dari keresahan Keresahan diri teman-teman yang teman-teman tulis Kemudian yang kedua, beri jangka waktu Jadi teman-teman setelah menulis karya ilmiah Jangan langsung teman-teman kirim Teman-teman tunggu dulu Jeddah waktu dulu Untuk teman-teman nantinya evaluasi lagi terkait tulisan yang telah kalian bikin Kemudian yang ketiga, terkait dengan jangan jadi penulis dan editor di waktu yang sama Sehingga teman-teman tidak cenderung menganggap karya tulis atau karya ilmiah yang teman buat adalah hasil yang buruk Kemudian yang keempat, pilih media yang tepat Sehingga apabila teman-teman membuat karya ilmiah populer Mengirimkannya ke media yang tepat Membuat makalah mengirimkannya yang ketepat Kemudian juga terkait membuat suatu penelitian juga dikirim ke suatu media yang tepat Sehingga terpublikasi dan sasaran target pembacanya bisa sesuai Demikian konten media pembelajaran kelas 11 mapel bahasa Indonesia tentang merancang karya ilmiah yang dapat kami sampaikan Semoga sedikit hal yang kami sampaikan bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam merancang suatu karya ilmiah yang baik Dan juga semoga teman-teman semakin semangat untuk membuat suatu karya ilmiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!